Intro Menagar Iman Demokrat Adi Amar Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY sedang di persimpangan jalan kegalauan suasana galau tampak makin menjadi-jadi setelah muncul pinangan AHY jadi cawapres bahkan capres dari partai di luar koalisi perubahan untuk persatuan KPP Demokrat menjelma bagai gadis seksi yang diperbutkan tentu itu upaya menggembosi KPP dan itu akan menggagalkan Anis Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 segala upaya memang tengah dilakukan untuk mematikan Anis agar tidak melenggang lolos sebagai capres tidak saja demokrat tapi godaan itu juga mengena pada partai anggota KPP lainnya PKS konon lewat Sandiaga Uno upaya membujuk PKS dilakukan Adalah orang dekat Anis Sudirman Said yang membocorkan bagaimana PKS dirayu dengan uang dan bahkan dijanjikan angka kemenangan pada pemilu nanti di mana suara PKS akan ditambah itu sinyal suara partai kawan akan aman setidaknya lolos parliah menteri hold semua bisa dibuat mudah seperti membalik telapak tangan Sudirman Said memang tidak menyebut siapa nama pejabat pemerintahan yang membujuk PKS apalagi sampai menyebut nama Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tapi entah siapa yang lalu buat kesimpulan bahwa itu menunjuk pada Sandiaga Uno dan apalagi muncul klarifikasi dari yang bersangkutan bahwa ia cuma memberi pandangan yang lain pada PKS bahwa dirinya menganut pola percepatan pembangunan yang sudah dilakukan Jokowi dan bukan pembangunan dengan pola perubahan sebagaimana gegasan Anis Baswedan pengakuan Sandi ditafsir sekedar pembelaan diri bahwa apa yang dilakukannya adalah memberi spektrum atau pandangan yang lain pada PKS dan itu bukan intervensi pada keputusan yang sudah dibuat KPP bentuk klarifikasi Sandi dimaknai agar tidak muncul spekulasi liar tapi opini yang muncul lebih mempercayai apa yang disampaikan Sudirman Said bahwa ada intervensi berupa pujukan pada PKS dari pejabat pemerintahan yang lalu dikuatkan kemunculan Sandi memberi klarifikasi Sudirman Said pastilah tidak asal bicara dipastikan ia dapat pocoran dari elit PKS yang tergabung dalam kelompok kecil perwakilan tiga partai di KPP info itu dipastikan Sohi Sudirman Said perlu menyampaikan agar publik luas tahu bahwa hantaman untuk mematikan Anis terus dilakukan dengan berbagai cara di luar kewajaran sampai saat ini bisa dikatakan iman PKS dalam menampik godaan atau ujian sepertinya bisa dilewati dengan selamat Begitu pula ujian yang ditimpa partai Nasdem inisiator utama dan pertama pencapresan Anis mengalami hal yang lebih-lebih tidak mengenakan Tidak mempan didekati dengan ancaman maka dihajar dengan salah satu menterinya di Coko yaitu Menko Minfo Joniki Plata yang juga menjabat Sekjen Nasdem kabar sayup-sayup pun muncul bahwa dua menteri Nasdem yang tersisa Menteri Pertanian Syahrul Yassim Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga akan ditersangkakan Sepertinya mudah dicadikan dalih mentersangkakan Hukum tegak untuk yang dianggap lawan tapi tidak berlaku untuk kawan Pula bisnis Surya Paloh Ketua Umum Nasdem sudah mulai diganggu dengan tidak sewajarnya Iman Nasdem terlalu kuat, kokoh, tak bisa dibujuk, perlu dikebuk sekalian diinjak dengan kerasnya Mari kita kembali ke Partai Demokrat Riak-riak kecil muncul di internal demokrat Suara-suara bersilangan bersautan saling bertuburukan seperti disekinariukan demikian Satu elitnya memaksa Anis untuk segera mengumumkan jawab presnya seperti nada mengancam dengan memberi deadline Setidaknya Juni ini sudah diumumkan Nada menekan itu terasa seolah jika Anis tidak mengumumkan jawab presnya Implisit Demokrat akan melirik ke lain hati Setidaknya itu disuarakan Andi Arief yang selalu muncul sebagai Day Hard Partai Bahkan acap tampil dengan peran antagonis Andi Arief yang ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat menyatakan akan mengevaluasi dukungan atas Anis Baswedan Menurutnya itu karena elektabilitas Anis yang cenderung terus menurun Menurutnya itu disebabkan Anis tidak secepatnya mengumumkan jawab pres Memakai kecenderungan elektabilitas Anis menurun versi lembaga survei Itu sih mengada-ada Semua pastilah faham bagaimana lembaga survei itu bekerja dan dibayar untuk kepentingan kandidat tertentu Karenanya tidak inherent dengan realitas pilihan rakyat Membiarkan Andi Arief ngoceh Sekenanya itu sikap tidak bijak dalam membangun soliditas koalisi Suara Andi Arief bukan suara resmi Partai Demokrat Tapi tidak seharusnya membiarkan suaranya bising di ruang publik Meski suara elit lain di Demokrat seperti mengoreksi apa yang disampaikan Andi Arief Bahwa Demokrat akan tetap bersama KPP Bahkan AHI mengatakan Demokrat sudah menanda tangani nota kesepakatan Mengusung Anis Baswedan sebagai capres Artinya itu mustahil dilanggarnya Semua serasa terjadi setelah Rakernas BDIP 3 6 hingga 8 Juni 2023 yang memasukkan AHI Sebagai salah satu kandidat jawab pres untuk Ganjar Pranowo Maka suasana kebatinan Demokrat seperti menemukan momentum menekan Anis Bahwa AHI di koalisi lain sudah disediakan karpet merah untuk dibijaknya Seolah menjadi aneh jika di KPP AHI dilihat tidak sebagaimana yang diharapkan Seriuskah rayuan BDIP yang akan memberikan kursi jawab presnya pada AHI Itu sih upaya main-main jika menilik hubungan BDIP dan Demokrat Lebih spesifik lagi hubungan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono Yang sampai sekarang tak ubahnya air dan minyak Memasukkan nama AHI itu sekadar menggoda Sebab rekomendasi jawab pres di Rakernas BDIP muncul beberapa nama yang memang sudah akrab Disandingkan dengan Ganjar Di antaranya Erit Tohir Godaan BDIP sampai perlu dibocorkan Puan Maharani Itu untuk menguji AHI Lebih jauh lagi menguji Iman Demokrat Sambil menakar kesolidan KPP Tarik menarik jawab pres di KPP tentu membebani Anies Baswedan untuk memutuskan siapa yang layak mendampinginya Tentu tidak sekedar elektabilitas jawab pres hasil rilis lembaga survei Tapi lebih memilih kandidat yang real dapat menambah suara signifikan untuk pemenangan Pilpres 2024 Jika tampak bahwa Demokrat terkesan semacam memaksakan kehendak Agar AHI yang lolos sebagai jawab pres mendampingi Anies Itu tidaklah benar Penentuan jawab pres itu wilayah Anies untuk memutuskan siapa yang tepat mendampinginya Sedang partai yang tergabung dalam koalisi cukup memberikan saran dan usulan siapa yang layak dipilih Agar dapat menyumbang perolehan suara di Pilpres Menggoda Demokrat sepertinya memang sedang diupayakan Bahkan Puan Maharani sampai-sampai akan menemui AHI di markasnya Pastilah ingin membujuknya untuk meninggalkan KPP dan bergabung dengan koalisi BDIP Tidak menutup kemungkinan dibalik itu semua akan muncul tawaran yang bisa melemaskan Demokrat dari Begal Muldoko Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tidak ada yang tidak mungkin Semua bisa diatur Peninjauan kembali BK Muldoko ke MA itu lebih pada menjegal Anies agar tidak ikut kontestasi Pilpres 2024 Bukan dimaknai merampas Demokrat untuk dimiliki Maka iman Demokrat tengah diuji Dan itu akan terlihat dari sikap politiknya dalam hari-hari ke depan Terima kasih telah menonton!